oke kali ini kita bahas kia carnival yang facelift dan yang 11 seater dynamic ya jadi ini tipe entry levelnya langsung kelihatan dari velg sama spion yang lebih cembung di belakang juga nanti ada bedanya saya kasih tahu oke bahasa desain kia yang tiger semakin ketara ya di facelift dan dia semakin agresif tarikan-tarikan garisnya ini lampunya dia DRL ganti sama sein lampu pertama dua LED projector lampu besar dua projector di bawah Focam juga sudah LED di bawah dan lengkap juga konta sensornya sini tuh dua depan ya kamera 360 juga aksen di sini untuk di tipe dynamic untuk mesin 2200 cc 4 silinder turbodiesel ya di sini smart stream ada di situ untuk tenaganya ini 194 PS di festival ini tapi torsinya sama 441 Nm ini udah ada habis juga ada pembukaan hidrolis sama udah ada perdam juga ini tampilannya ini velgnya juga beda nih ya dia di sini model tutunpolis nggak ada kotak-kotaknya kayak yang 7 seater yang tipe tertinggi itu karena ada pencakram barangnya tetap pakai continental di sini untuk profil disini dia pakenya 235 60 R 18 ya tuh Hai untuk cerita defender kita coba aja ukur di sini ya Hai 263 menit tapi darun dalam cuma dia juga ada mode guardnya jadi sekali kecil pelindung sampai ada body di whole body molding sehingga ada di spion dan gak ada kamera 360 nya karena ini tipe dynamic Hai profil juga bentuknya unik disitu Hai teman belakang cakram juga tentunya tangki ini udah pencet seperti ini tuh ya Hai lihat tas disini diesel supaya nggak salah isi nih ada sini maksimal 30% volume biodieselnya ini juga ada capnya aja bisa taruh sini sehingga enggak kira-kira-kira memakai body Hai ini desainnya unik nih ada resah fin Hai memastropland ampul spoiler ada kamera untuk spion wipernya ngumpet di bawah ini ada di fogernya ya kemudian untuk stop lamp LED bar saya ini LED juga di bawah ada empat corner sensor ada reflektor dan enggak ada fogernya belakang kalau yang bukan 7-seater premier ya kita buka bagasi ya udah ada smart tailgate juga nah nih ketiga bangku baris keempatnya terlipat seperti ini tuh di sini ada power outlet dan unik ya jadi seatbelt peluang baris empat sama baris tiga dempet begini tuh tergantung ini yang sebelah kiri ada tempat penyimpanan jadi lumayan rata-lantai ya tanjakan cuma dikit untuk kembali menegakin ya tinggal langsung tarik aja nah itu seperti ini kondisinya dan udah nggak ada bagai sama sekali di tutupnya di sini hai 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 yo 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 hai oke masuk ada akses mati ya di sini door handle-nya semangat bodi mau ditarik mengaturan sini elektris makasnya belum bersupport tas misi metik dengan footrest di pojok backupnya sendiri sini buka pintu semua elektris ya di sini kiri kanan sama belakang ini untuk matiin yang power door-nya sudah seperti kontrol fisiknya bisa diatur di buka tutup tuh cek like sini juga puk oke kita jauh masuk ya karena nggak ada kamera 360 mau desain kiri atau kanan dia nggak berubah jadi mendapatkan citra kamera ya speedometernya oke di sini ada kita lihat tampilannya ini ada untuk tampilan fitur radar ini tripmeter tuh setelah reset setelah perjalanan saat ini setelah admisi BBM ada di sini semua ini untuk indikator B sisa bensin sisa BBM suhu mesin sisa ban bakar dalam bentuk jarak sama total ODO seperti itu untuk settingan lain-lainnya ada di head unit jadi lebih lengkap oke lanjut di kiri di sini ada pendensip yang untuk menguntungkan sama wafer juga sudah auto sih dan intermittent variable juga yaitu yang di kanan yang ada pada shift pemulaikan kemudian head-tend juga sudah auto leker sama vokter mendepan yang belakang nggak ada adanya di 7-seater kemudian di sini dia ada untuk MID sama adaptive first control setelah dibalut kulit seperti ini tuh yang di sebelah kiri yang di sini untuk audio sama telepon ya pengaturan setelahnya lengkap juga nih tilt sama teleskopik lengkap untuk tampilnya setelahnya di sini ini ada mid speaker dan ini tampilan dari layar multimedianya dia juga ada ada auto click-up play kita coba aja suaranya walaupun bukan bose ya supaya kelihatan bedanya yang premiernya dia bose soalnya nah ini ini halaman tamanya pengaturan ini ada kendaraan pengaturan kendaraan bantuan pengemudi ini ada driving safety forward safety dan spot safety seperti itu ada for attention warning smart cruise control sudah ada adaptive suhu, kursi isi akses peringatan kursi berubah lampu one turn signal high beam assist juga sudah ada ya karena sudah ada senyal lengkap pintu kunci otomatis buka otomatis power tailgate seperti ini smart tailgate dan lain-lain kenyamanan tuh redox function alert indikator near-kabel wafer belakang otomatis foto gigi air ada juga di sini ya kemudian ini untuk shortcut shortcut yang tadi sama ini ada koneksi perangkat profil pengguna layar seperti ini setelan kamera blue light filter juga ada ya kayak smartphone ya tata letak layar nah ini untuk pengaturan tampilan speedometer ada screen saver juga ini ada untuk klaster ini pengaturan yang umum tuh isinya ini ya nah untuk suara bassnya langsung kerasa kayak agak redup gitu yang gak sekenceng nendangnya yang bose yang di premiere oke tampilan dari utamanya lanjut di bawah ini ada kisi kisi AC bisa dibuka tutup tuh ada check light nya haset segitu-gitu berjenyut AC dual-zone yang depan sini ya kira-kira masing-masing terpanas ada di 28 terding ini ada di 16.5 kompresor fan speed ada semburan juga lengkap sampai ke defogger kaca depan tuh ini yang sebelah kiri atur dari sini belakang juga bisa di atur dari sini mantep ya fungal sama ada defogger lengkap sudah auto-climate dan ini ada open close air yang udah elektris juga ini multifungsi bisa diganti nah ini jadi shortcut untuk layar multimedia di atas oke ini ada smartphone connection ada charging nama ada power outlet model bullet dan ini bisa diganti-ganti nih pencet ada lampunya nah ini jadi charging only smartphone connection ini jadi hilang ini ada charger tempat penyimpanan disini 2 buah kapolder transmisinya model putri 8 speed seperti ini kalau diarahkan di air dia cuma kamera mundur sama predictive line mengikuti arah setir karena gak ada kamera 360 nya diarahkan di P dia bubar nah itu partback electric auto hold dia ada drive mode juga disini dia ada sport normal smart dan eco dia ada auto hold nya 2 buah kapolder masing-masing dapat pulsa heater seat ini ada untuk pake sensor dan ini kamera belakang ini tempat penyimpanan juga di bawah ya ini empuk dibuka dibawahnya dia ada tempat penyimpanan lapis blodro ini tempat penyimpanannya yang karet juga oke seat belt dan light register disini dia bisa di di atur juga ya kalau kurang juga jadi tombol disini ini motif operated ya bahannya kulit paci pembukaan sofa pening seperti ini dengan lampu disini bahan juga empuk ada twitter nq simulary track visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder atau sunroof nah ini ini pembukaan maksimalnya tuh cuma untuk pelafonnya ini yang masih manual termasuk yang belakang bisa ada disini juga tuh ini tutupnya disini ini ya untuk lampu disini bisa nyala dua-duanya atau salah satu ini sepian tengah ini dia auto dimming ya tapi bisa jadi DVR belakang juga tuh visor kanan juga sampai sebelah kiri lengkap termasuk lampu dan card holder terlihat dari door trim depan nah itu untuk door trim ketika terbuka seperti ini ini bahannya empuk ya yang bawah sini baru keras dia tetap dapat memory sheet nih di tipe entry level sudah red check terkiri track model locknya all auto dan dia ada window locknya dengan lampu penanda dia auto down ini ada segitiga beresok monitoring dan auto up lengkap sama sensor jepit di bawah ini ada speaker ya tapi gak bose ada botol sama door pocket juga takut di pintu sini gak ada disini ada reflektor di belakang ini bisa di tombol sini ataupun ditarik ya ini tuh ini ada hand grip untuk mempermudah naik ini nah disini ini untuk pengaturan trikline ya dia gak ada untuk dempetin atau sliding yang di samping karena itu untuk yang tipe tertinggi 7 seater ini spec pocket ada dua lapisnya jaring sama model kulit spare tire dari sini termasuk di belakang juga sama tuh ini ada gantungan juga ini ya ada lubang charger juga usb-c dua bokap holder or out red seperti ini dan ada tempat kegimpanan lagi ini flat floor loh nah ini baris keduanya sama baris ketiga itu bisa dilipat ini jadi penumpang orang ketiga di tengah seperti ini ya nah itu tapi bisa dilipat dia jadi tempat meja sama cup holder lagi dan bisa dilipat ke samping untuk akses ke belakang jadi walkthrough kabin ya oke kita ke baris ketiga untuk baris ketiga dia dapat headrest juga yang proper seperti ini kemudian ada USB-C untuk charging tempat penyimpanan cup holder seat belt di belakang sama sun seat tuh lengkap ya seperti ini kemudian untuk baris keempat sisanya segini sini ada seat beltnya termasuk dan dikasih lampu tetep baris ketiga juga ada lampunya dan lubang AC termasuk tuh nah ini sama power outlet ya sekaligus untuk bersih-bersih bagasi ini ada gantungan seat belt oke kemudian ini dia juga fix ya yang di baris keempat ini ini jadi kita coba aja ukur 89,9 ini dia tegak 90 derajat ya misalkan hanya anak kecil aja oke kemudian yang di sebelah kiri ini juga sama dapat USB sama tiga buah bottle holder airbag juga sampai ke pilar tuh lampu sama lubang AC sunroof plafonnya manual dan enaknya lagi yang di tengah itu bisa buka sunroof sendiri tanpa minta tolong supir ada di sini tuh dan plafonnya yang manual kayak di depan AC baris ketiga dari sini ya tuh dia ada arah semburan juga udah auto sama atur seluruh sendiri untuk ngantiin dari sini kita coba keluar sebelum itu kita lihat dulu ini dia punya bahan door trim ya ini bahan soft touch ini juga empuk yang bawah sini yang keras ini ada speaker sama bottle holder kalau yang bukan 7 seater dapatnya heated seat doang 2-3 level pembukaan kaca masih bisa sedikit ya tapi dia auto-auto down dan auto up dia dapat sunshed karena kaca baris ketiga aja dapet ya ini handgap sini modetek dengan hook juga dan ada sisi AC ini lampunya mudah pencet ya nah ini ketika yang tengah terdak kayak gini tampilannya ini kita coba tutupnya dari sini ini akse smart kit ya pintu ya masukin yang di depan enaknya sisi penumpang depan dapat door lock sendiri dan dia juga pengaturan elektris bedanya ada ada lumar support sama membership disamping ini ada tempat penyimpanan juga dan ini kita coba aja matiin ya kira-kira kayak gimana nah itu ada animasinya ada animasinya miski siasinya bisa diatur dan bakal tutup tuh dan belom-belom-belom langsung untuk kalian efeksi sepenuh pengerapan sampai tidak sepenuh sepenuh pengerapan seperti ini tuh oke ketika dikunci kalau dibuka dia juga terbuka ya dan kalau ditahan dia juga bisa buka semua kacanya seperti ini dari sini kita juga bisa buka power sliding door ini yang kiri dan yang kanan tuh selain itu selain itu power back door juga bisa nah tuh tekan lagi untuk nutup gak usah ditahan dia akan nutup sampai beres terima support dari door nya juga bisa ditutup dari sini yang kiri udah jalan dan ini yang kanan lagi-lagi kalau bisa ditahan dia akan nutup sampai beres nah itu kalau dikunci ya tadi sepian terlipat ya dan kalau bisa ditahan dia bisa sampai nutup kacanya semua seperti itu ini juga ada remote engine start nah itu nah itu jadi dikunci dulu lalu itu ditekan hold nya ini ini untuk yang lainnya ini bisa juga untuk matiinnya dari sini juga oke terima kasih nonton video saya mengenai kia green carnival fast lift dynamic 11 seater harga dan nama tepul kontak marketing nanti saya ketahui di kolom deskripsi oke sekian oke sekarang kita bedain bedanya apa aja ya jadi antara setiap tipe dari si carnival ini carnival fast lift eh pertama ini antara sesama premiere dulu ya antara 7 seater sama 11 seater premiere bedanya ada di velg diarnya 19 inci kalau yang 7 seater ini seperti ini ya tuh sedangkan kalau yang 11 seater 11 seater itu ring 18 dan dia pakai model seperti ini ini yang 18 in tuh oke lanjut kemudian sisanya ini sama semua kecuali yang rear seat nya tentunya ya ini premium relaxation seat with electric adjustable and leg rest sedangkan yang 11 seater itu sliding dan reclining biasa gitu gitu kemudian untuk ventilated seat kalau yang 7 seater tuh first baris 1 sama baris 2 itu dapat ventilated seat sedangkan kalau yang 11 seater itu cuma baris depan aja yang belakang cuma dapat heated seat tuang nah sisanya ini sama semua kemudian ini untuk pilihan warna ada snow white pearl astra blue aurora black pearl dan keramik silver ini untuk sesama premiere ya 7 sama 11 seater lanjut nah ini yang dynamic nih kalau yang dynamic dia hanya ada di sebelah seater aja untuk yang dynamic ini semua sama ya kecuali bedanya itu ada di sini audio dan speaker disini dia 8 speaker biasa sedangkan kalau yang premiere itu tuh Bose premium sound system 12 speakers high performance nah itu bedanya disitu kemudian untuk kamera juga surround view monitor ya kamera 360 untuk yang premiere sedangkan yang di dynamic dia cuma rear camera with dynamic guideline seperti itu bedanya untuk antara 7 seater dan premiere ini ada yang kurang sebetulnya karena kalau yang 7 seater ini itu fog lampnya harusnya tuh depan belakang kalau yang 7 seater disini cuma ditulis LED type memang LED harusnya tapi kalau yang 7 seater depan belakang sedangkan kalau yang 11 seater yang premiere itu cuma belakang aja maaf maksud saya cuma depan aja sedangkan kalau yang dynamic itu juga cuma depan aja fog lampnya jadi untuk fog lamp belakang itu hanya ada di 7 seater yang ini yang ini yang dynamic 11 seater velgnya pakai yang di sebelah kiri ini oke sekian perbedaannya terima kasih terima kasih terima kasih